Pengalaman masa kecil Pak Martin yang berasal dari keluarga sederhana dari sebuah daerah terpencil. Keajaiban demi keajaiban, Tuhan hadiahkan kepadanya kesempatan pengembangan diri sehingga pengalaman, pendidikan, dan karir dia capai dalam bingkai rencana Tuhan. Setelah menjalani 15 tahun masa pematangan diri, akhirnya memilih untuk beralih menemukan makna hidup dengan mendirikan panti asuhan dan lembaga pendidikan. Anak-anak dari keluarga sederhana dan berasal dari daerah-daerah terpencil menjadi sasaran utama pelayanan Pak Martin bersama keluarga dan mitra-mitra yang memiliki misi yang sama dengan beliau. Dengan tulus, Pak Martin dan Ibu Debbie menerima, mengayomi, memenuhi kebutuhan, mendidik, dan mengarahkan satu demi satu anak-anak yang hadir di tengah komunitas kasih Yayasan Prima Unggul. Keunikan masing-masing anak mereka pelajari, dalami, dan difahami sehingga setiap anak bertumbuh dalam keunikan potensi masing-masing dengan segala dinamika yang kadang tidaklah mudah. YPU memilih mengembangkan pendidikan holistik, merubah pola pikir anak-anak, membentuk karakter melalui kehidupan sehari-hari di asrama, dan melatih mereka untuk memiliki jiwa wirausaha dengan kepekaan dan keberanian memanfaatkan setiap peluang yang baik. Tujuan YPU bagi anak-anak yang didampingi sangatlah jelas, yakni menjadi pribadi mandiri, berprinsip melepaskan diri dari ketergantungan atau mental tangan di bawah, berubah menjadi semangat kolaboratif dengan para sahabat dan mitra-mitra. Pendidikan dan pelatihan membantu anak-anak asu semakin diperkaya dengan ilmu dan wawasan luas, sehingga dalam bekerja berpikir dengan cerdas agar hasil yang diraih bisa optimal. Para sahabat YPU mendukung program pengayaan anak-anak asu YPU dengan memberikan kesempatan untuk magang di perusahaan atau lembaga mereka, sehingga anak-anak YPU diperlihatkan dan mengalami pengalaman nyata di lapangan, sehingga tidak ada kesenjangan antara yang dipelajari secara konseptual dengan keadaan di lapangan. Membangun kesadaran anak-anak agar menjadi pemilih karakter unggul, maka dengan metode pendekatan personal, Ibu Debbie memberikan pendeguhan sambil mendampingi anak-anak. Ibu juga selalu membaca buku refleksi harian anak-anak, tempat mereka berbagi kisah dan curhat, sehingga Ibu semakin mengenal anak-anak asu, mendekati pengenalan Ibu dengan anak-anak kandung Bapak Ibu, Bang Kevin, Bang Niko, dan Kadea. Sungguh kasih tanpa batas, itulah yang dirasakan setiap anak yang dihadirkan oleh sang pencipta di komunitas YPU. Nasihat, arahan, dan motivasi serta teladan hidup yang tiada henti dari Bapak dan Ibu, yang semakin diperkaya oleh para volunteer dan mitra-mitra YPU, menjadi fondasi kuat bagi setiap anak-anak di komunitas YPU. Mereka menerjemahkan konsep dan kata dalam tindakan nyata yang dilakukan dengan totalitas, sehingga bisa menghasilkan buah yang prima menuju unggul. Bibit baik yang dikirim oleh sang pencipta, yakni anak-anak dengan keterbatasan yang ada, dalam proses pendampingan Bapak Ibu, yang didukung oleh volunteer dan mitra-mitra YPU, sehingga bibit-bibit baik itu semakin bertumbuh dan semakin memunculkan buah-buah yang unggul. Kini, bibit-bibit baik tersebut bertransformasi menjadi buah berkualitas melalui beragam karya seni dan tari yang membawa kegembiraan bagi setiap orang. Kreasi kreatif lewat video, foto dan pemanfaatan teknologi informatika, unit usaha catering yang semakin menjadi tulang punggung untuk kelanjutan pendidikan anak-anak. Dan lebih membahagiakan lagi, karena sarjana demi sarjana lahir dari keluarga sederhana, dan sebagian sedang berproses di berbagai universitas. 75 persen yang melayani dan mendampingi proses pendidikan di YPU, dilakukan oleh para alumni. Di ulang tahun YPU yang ke-13, kami syukuri atas buah-buah yang dihasilkan oleh Panti Asuhan dan Lembaga Pendidikan YPU, serta hadiah terbaru bagi komunitas YPU adalah lahirnya komunitas alumni YPU yang sadar telah menerima kasih, berproses di dalam kasih, dan bertujuan untuk berbagi kasih. Terima kasih oleh Sang Pencipta, Sang Kasih yang memampukan kami hidup dari, oleh, dan untuk kasih. Terima kasih telah menonton!